Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadbir Pernyataan sikap bersama Kiai dan tokoh Tasik Malaya Atas kesesatan yang disebarkan oleh Pimpinan Ajaitun Panji Gumila Satu Kami mengutuk keras ajaran sesat Yang disebarkan Panji Gumila Pimpinan Ajaitun Dua Mendesak MUI Pusat Segera mengeluarkan patwa sesat Ajaran yang dikembangkan oleh Panji Gumila Pimpinan Ajaitun Selanjutnya ketiga Mendesak Kementerian Agama Untuk segera mencabut izin operasional Mahat Ajaitun Kempat Mendesak Polri Untuk segera menangkap Panji Gumila Lima Menghimbau Orang tua santri Ajaitun Untuk segera menarik Anak-anaknya dari Mahat Ajaitun Kenap Kami peruk ulama tokoh masyarakat muslim Dan Ormas Islam Kasih Malaya Akan melaporkan Panji Gumila Kebunan Ajaitun Dengan tuduhan Melakukan penisahan agama Takdir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan mendengar kesaksian orang Indramayu Bagaimana hubungan masyarakat Indramayu terhadap Ajaitun Harus apa yun orang Indramayu Barusan pernyataan Guyon Karena Saking akrabnya diantara Mereka Saya kenal Mas Haji Atto Winanto Sejak beliau Awal bersama kami tahun 2000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon dimaklumi oleh seluruh para alim ulama Bahwa pada hari Senin 19 bulan Para kiai Pimpinan pesantren sejauh barat Yang setiap kabupaten diwakili oleh dua orang kiai Yang dari Cianis dihadiri oleh kiai Ini adalah Ustaz Maman Suratman Pimpinan para pesantren Yang kebetulan posisinya sebagai ketua Dan sepuluh Sedang diberikan sambutannya Telah bersepakat Dalam maha jajah itu bahwa Panggungan telah melakukan kesesan Dan kata-kata si malaya Untuk mengeluarkan Sikap Dan berarti untuk tim penanganan Bagi dunia Yang diketuai oleh Ketum Beradaan produk pesantren Zaitun Indra Mayuk Dan sepakat untuk semua Kiai Untuk Najorad Ke Ajaetun Sepakat untuk para kiai Sejauh Barat Untuk Najorad Ke Ajaetun Dan mendesak kepada yang berwajib Untuk dibawa kerana hukum Karena ada pelecehan Terhadap agama Islam Ini diantara Isi riungan Di gedung sate Dipimpin Kupang Lima Santri Bawaku Kiai Haji Buku Janul Kulung Wasalam Tiwa Air Saipur Uyun Itu Panggungan Bangsa Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebenarnya kita semua sudah paham Wabarakatuh Saya itu melanggar Tengah-tengah Raporan pemerintah Bahwa hukumnya sudah Sudah masuk kelimp Problem hari ini Saya yakin semua ini menumpah Ini adalah pimpinan Profesor Tapi kita juga Bukuplu Selatutuan rumah Yang ada di Jogara Kih Haji Mita Kau Jadi Sokoburu Kita Bukan sama sikapnya Dengan kita Hanya mungkin mereka Lepaskur Di graduan Maka Pernyataan sikap itu adalah Dorongan Bagi kekuatan Di Haji Jawa Jadi Pernyataan sikapnya Harus kita burukkan sekarang Baru kita dialog Yang baik Tapi sementara Sebelum pernyataan sikap Adikah Berpercaya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Mukerron Al-Mukerron Para Kabali Baru-Masai Para Asafif Bun-Buru Yang tentu saja Tidak jika saya sebut Satu-satu Insya Allah Sebagai mukerima Saya menggunakan yang lain Dalam hal ini Tentu saja Al-Mukerron Langsung saja Ke depo Insya Allah Akan senang biasa Bermakrum Para Para ulama Dan Kita sudah berkoordinasi Beberapa kali kita Ada lingkungan Keringan lah Terkait ini Salah satunya Dalam hal ini Al-Muker Menunggu Komando MUI Ya Ada informasi Dari MUI Seperti apa Dan Tentu saja Alhamdulillah Sekarang turun Para Kiai Dari Kekik Malaya Tadi juga Saya koordinasi Dengan MUI Alhamdulillah Menorong Menyukur Bagus Makanya Mungkin nanti Di lapangan Sebagaimana Nanti disampaikan Oleh Kundina Al-Muker Itu Ustaz Mamat Akan seperti Apa langkahnya Di lapangan Kita Untuk Untuk Laskar Untuk Kemanitiaan Sebagainya Insya Allah Siap Untuk Mengawal Lain daripada Itu Ustaz Mohon maaf Mungkin Saya salah satu Termasuk pada Ihwan Para masain Juga Mungkin Mengenal Al-Jay Itu Bukan hari ini Termasuk Saya Mengenal Al-Jay Itu Mungkin Sudah Beberapa Tahun Yang Lalu Mungkin Dari Dari Sebelum Tahun 2000 Mengenal Al-Jay Itu Termasuk Bagaimana Langkahnya Kontroversinya Seperti Apa Gitu Kan Tapi Kenapa Ditahu-tahu Menjelang Ini Dipunculkan Ini mungkin Salah satu Seperti Kemudian Kemudian Yang Berikutnya Saya Menyampaikan Beberapa Hal Yang Pertama Kebetulan Hari ini Saya Sebagai Praktisi Di Perlindungan Maka Tentu Perut Terpikiran Sama-sama Tidak Semua Yang Ada Al-Jay Itu Adalah Pelat Tetapi Juga Banyak Yang Jadi korban Termasuk Anak-anak Juga Banyak Yang Sehingga Dalam Pemahaman Kami Bahwa Anak-anak Harus Diselamatkan Yang Harian Ada Di Kemudian Yang Kedua Pesan Ini Harus Persampaikan Kepada Warga Masyarakat Yang Ada Di Indramayu Di Indramayu Saya Pikir Sangat Garam Sekali Ketika Ada Gerakan Gerakan Keagamaan Yang Memang Seperti Dilakukan Oleh Tentu Dipasih Dengan Menghadir Pertama Buat Sebetulnya Kami Juga Miris Bahkan Kami Juga Merasa Pesimis Ketika Digebor Gebor Kan Akan Datang 3.000 Pendemo Yang Itu Disebut Oleh Panjir Gunilang Dengan 10.000 Sandri Yang Siap Menghadir Pedome Dan Ternyata Yang Datang Hanya Ratusan Disitu Pendemo Gak Disambut Dengan Anjing Anjing Hergel Yang Disiapkan Bahkan Kita Ditantang Kepada Satu Ditantang Dan Kita Kalah Masa Itu Sehingga Harapan Harapan Kami Yang Pesan Ini Harus Sampai Di Indramah Pesan Ini Harus Sampai Bahwa Tunjukan Bahwa Memang Hari Ini Indramah Ini Pembutukan Perkolongan Dari Kita Terus Saya Garis Berolahi Bahwa Panjir Ini Bukan Orang Indramah Dia Pendampang Dari Terus Bahkan Kembali Pendek Sepertahuan Saya Apakah Kita Berpikir Bahwa Dampak Positif Untuk Warga Indramah Ini Sangat Rendah Di Samping Pesan Alja Itu Ada Tempat Lokalisasi Prostitusi Yang Sangat Besar Namanya C Ada Sebuah Tempat Ada Sebuah Arah Peneluk Jalan Yang Dibuat Oleh Tukan Ojek Arahnya Itu Jurusan Surga Surga Rina Rina Harinya Sehari Harinya Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Daerah Kabupaten Tasik Malaya Nah di kesempatan saat ini Beliau Didaulat untuk Sedikit memaparkan terkait Keberadaan Al-Zaikun Indra Mayu Mudah-mudahan Perkatanya terdengar Apapun Peristiwanya bahwa Jumlah kita harus lebih banyak Daripada mereka karena hari ini Mereka betul-betul Betul-betul Yang Panji Dumila melakukan Hari ini itu adalah datang seanggir Kemarin itu demo Tidak terbukti Tidak terbukti Tidak terbukti Maka dengan gagah beraninya Siapapun yang masuk ke Melayu itu Bisa diindusir Dan Hari ini memang Semuanya terekspos Melalui TikTok Media-media sosial Bahwa Hari ini Bahwa apa yang Terbukti Demo yang katanya Ribuan itu adalah Mohok Artinya Bahwa kebenaran itu Ada di pihak Arjeti Sehingga saya pikir Indra Mayu Untuk bantuan kita Dan hari ini Saya pikir Karena nasib Melayu Adalah bahwa Perumat iklan Dan sudah saatnya Kita turun ke sana Dan Sampaikan Sutan moral ini Selamatkan Indra Mayu ini Supaya Indra Mayu Kita tetap kemarin Dengan ajaran-ajaran Saya yakin Warga Indra Mayu Tidak banyak Mendapatkan Dampak Manfaat Dari adanya Arjeti Terima kasih Sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih